Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Amin, Yerobah, Alamin Nah ketemu lagi dengan aku, Eno di channel Eno Official Yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbanan Nah teman-teman hari ini aku mau ngasih informasi tentang bagaimana kita mendapatkan informasi seputar bank Khususnya BRI yang sekarang aku mau jelasin Nah tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus ngedukung aku ya dengan cara Klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Nah teman-teman kurang lebih satu minggu lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah Nah saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah Minal Aydin Walvaizin, mohon maaf air dan batin Untuk update informasi kali ini Sekarang Bank BRI sudah menghadirkan tahu informasi melalui aplikasi chat WhatsApp Nah bisa dicatat untuk nomornya Jadi selain nomor yang aku jelaskan itu adalah nomor penipuan Jadi tidak usah digubris ya teman-teman Dan aku juga mau ngingetin jangan sekali-sekali memberikan informasi berupa password, data diri Kemudian mtoken, password dan juga user kepada orang lain termasuk petugas bank Nah untuk nomor resmi dari call center BRI ini ada di 0812 12 14017 Nah selain itu tidak usah di LADENI ya teman-teman karena itu kemungkinan besar adalah penipuan Kira-kira satu minggu ini sudah banyak kantor-kantor yang tutup Dan kita sulit untuk mendapatkan informasi tentang perbankan terutama di BRI Nah fitur BRI ini sangat membantu karena di dalamnya itu terdapat informasi-informasi Berupa informasi produk tentang tabungan, simpanan, kemudian pinjaman Kemudian lokasi ATM di mana sekarang kita berada Di situ juga terdapat menu pelaporan Jadi bila kita sudah melakukan pelaporan Baik itu di menu BRI mau pelaporan maupun di call center Kita kan sudah mendapatkan nomor pelaporan Nah di sana juga kita bisa update informasi tentang nomor pelaporan Dan sampai di mana proses pelaporan kita sudah diselesaikan Nah langsung aja aku jelaskan bagaimana cara proses pelaporan yang ada di fitur WhatsApp Bank BRI Ini dia videonya Pertama-tama kita simpan dulu nomor Sabrina di ponsel kita Terserah apapun itu namanya yang jelas untuk memudahkan kita dalam proses chat dengan Sabrina Di sini aku kasih nama call center BRI aja biar memudahkan kita dalam pencarian pada saat kita melakukan chat dengan Sabrina Nah sesudah disimpan di HP tinggal kita buka aja fitur WhatsApp Langsung aja kita klik dan langsung masuk ke menu pencarian Langsung diketik aja call center BRI Nah di sini aku langsung ngechat Sabrina Hai Dengan cepat Sabrina langsung memberikan respon apa yang kita butuhkan Nah di sini langsung kita pilih untuk info produk atau info promo BRI atau info layanan Nah di sini aku mulai dari info produk ya Langsung di klik dan kirim Setelah memilih info produk di sini produk BRI akan muncul mulai dari simpanan, pinjaman, e-banking, kartu kredit, investasi, ceria atau merchant Tinggal dipilih aja ya Nah kemudian kita langsung ke info promo BRI Nanti langsung diarahkan oleh Sabrina ke situs link Nah tinggal di klik aja link http promo BRI.co.id Setelah itu nanti akan muncul seluruh promo yang ada di BRI Nah sekarang kita kembali lagi ke menu chat Sabrina Langsung pilih layanan BRI lagi Nah di sini nanti ada pilihan untuk info produk, info promo, info lokasi, pertanyaan umum, status, tiket Kemudian live chat dengan CS, kemudian pelaporan unit kerja Nah di sini aku langsung contohkan untuk info lokasi Menunya ada lokasi ATM, lokasi kantor cabang, agen beriling, kemudian lokasi merchant Nah boleh dipilih ya yang mana yang dibutuhkan oleh teman-teman ya Misalnya untuk lokasi ATM Nah di sini nanti ikutin petunjuk untuk iOS atau Android Nah lalu kita contohkan lagi ke bagian pertanyaan umum Nah untuk pertanyaan umum di sini ada beberapa pilihan Boleh dilihat untuk akun IB terblokir Lupa user ID, lupa password, pin BRIMO, gagal login, nomor HP hilang, OTP tidak masuk, ganti HP atau fitur aplikasi BRIMO Nah bisa dipilih untuk beberapa pilihan yang teman-teman perlukan Kira-kira gitu ya teman-teman Selamat mencoba Nah sekarang cukup mudah ya teman-teman dalam menerima informasi tentang perbankan Dimanapun dan kapanpun Nah semoga video ini selalu bermanfaat Dan jangan lupa untuk terus ngedukung aku Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat lebaran teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati